Intro Penjualan set top box untuk televisi digital dari masyarakat meningkat celang penerapan analog suite op atau asol di wilayah Malang yang menurut rencana akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2023 Tingginya permintaan set top box membuat ketersediaan sejumlah toko elektronik kehabisan sok Selain set top box, penjualan televisi digital juga meningkat Salah satu toko yang menjual set top box untuk menangkap siaran televisi digital di wilayah Singosari mengaku penjualan set top box jelang penerapan analog suite op atau asol meningkat drastis Dalam sebulan, penjualan set top box mencapai 100 unit lebih Tingginya permintaan dari masyarakat akan STB ini membuatnya sempat kehabisan stok Stok STB kembali tersedia di awal bulan, itu pun tidak terlalu banyak Meski permintaan set top box dari masyarakat meningkat, pihak penjual juga tidak menaikkan harga Di mana satu unit set top box dijual dengan harga 250 ribu rupiah hingga 350 ribu rupiah Sementara itu, selain penjualan set top box meningkat, penjualan TV digital juga meningkat Masyarakat saat ini tengah berusaha mengganti televisi dari analog ke TV digital Seiring akan diterapkannya aso oleh pemerintah Terkait TV analog mau dimatikan, ini meningkat cukup signifikan Sempat beberapa hari terjadi kekosongan set top box dan agak langka Tapi semakin kebelakang, semakin hari mulai tercukupi lagi Dan stoknya aman lah sampai menjelang benar-benar dimatikan Untuk penjualan TV sangat berpengaruh, karena orang berpikir mau gak mau ngumpulin uang untuk beli TV digital Daripada ribet membelikan alat lagi, ini lagi, jadi sekalian beli TV digitalnya Apalagi sekarang kan varian TV lebih banyak, ada TV smart, android Jadi kita lebih gampang mengakses untuk acara-acara favorit kita Harga harga tetap stabil, kita gak menaikkan harga Harga mulai 200 ribuan sampai 300 lebih juga ada Tergantung itu sekalian untuk digital atau untuk Android TV Simon Alfredo, melaporkan